Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Mualaf Elis Norin menarik dijadikan inspirasi bagi banyak orang. Pasalnya, aktris sekaligus selebgram ini memiliki cerita tersendiri dalam mendapat hidayah sebelum memeluk Islam. Elis Norin, yang merupakan wanita keturunan Norwegia Sunda, sebelumnya mempelajari agama lain sebelum mantap memeluk Islam. Hal tersebut dikarenakan orang tuanya yang berbeda agama, sang ayah Kristen, sedangkan ibunya Islam. Ini membuat dirinya mempelajari kedua agama tersebut, mama Islam, papa Kristen. Jadi kita dua-duanya dijalanin gitu, ujar Elis Norin, seperti dikutip dari kanal Youtube Oki Setiana Dewi, Kamis tanggal 11 November tahun 2021. Namun, Elis Norin akhirnya memutuskan menjadi Mualaf pada tahun 2007. Dia mengaku mantap memilih Islam karena merasa mendapat berkah setiap kali melaksanakan sholat. Namun, sebelum yakin memeluk agama Islam, dirinya mendapat hidayah yang unik. Tepatnya, mendapat nilai bagus saat ujian sekolah, karena melaksanakan ibadah sholat terlebih dahulu. Gara-gara aku dulu selama sekolah, merasa tiba-tiba kalau aku sholat nilainya bagus. Kayak sugesti enggak sih, ya orang dapat hidayah beda-beda kali ya, tuturnya. Meskipun saat itu dirinya sholat masih menggunakan bahasa Indonesia, karena belum terlalu mendalami agama Islam. Ya pokoknya gitu, aku ngerasa lebih banyak dapat berkah, kalau sholat, ujarnya. Keputusannya menjadi mualaf juga, makin mantap karena dipertemukan dengan DJ Riri, sang mantan suami. Mereka kala itu menikah pada tanggal 19 Januari tahun 2007. Yaudah enggak lama nikah. Suami pertama saat itu juga emang Muslim, yaudah. Memantapkan, jelas Elis Norin. Meski rumah tangga dengan DJ Riri sudah berakhir sejak 2009. Elis tetap teguh memeluk agama Islam. Hingga akhirnya, dia menikah lagi dengan Alvin Yudapatria pada 2011.